Jelang laga penentuan juara grup 3, Piala Presiden kontra Persiba Balikpapan, Persib menggelar latihan terakhir. Setelah mematangkan taktik bermain dalam latihan tersebut, Persib juga memastikan akan melakukan rotasi pemain dalam laga penentuan juara grup. Jelang laga kedua penyisian grup 3, Piala Presiden, Persib kembali menggelar latihan intensif di Stadion Siliwangi, Bandung, Jumat Petang. Dalam latihan terakhir jelang laga kontra Persib tersebut, pelatih Persib Jajang Nurjaman meminta anak asuhnya untuk menggelar latihan fisik. Jajang juga meminta anak asuhnya untuk menggelar simulasi game kecil untuk mematangkan taktik, menyusul kurang bervariasinya permainan Persib saat meraih kemenangan atas PSM Makassar di laga perdana grup 3. Selain telah menemukan komposisi pemain, Jajang Nurjaman juga mengaku akan melakukan rotasi pemain dalam laga penentuan juara grup melawan Persib balikpapan. Jadi ini persiapan kita terakhir, termasuk komposisi pemain, saya sudah buta kadik tadi, jadi siapa yang dicudukan barangkali sudah kelihatan. Tengah ke depan, kurang improvisasi, kurang bervariasi serangannya sehingga kita tidak bisa cetak dari open play. Persib dan Persibai yang kini berada di peringkat 1 dan 2 kelasmen akan menggelar laga kedua penyisian grup 3, Piala Presiden, di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu Malam mendatang. Tim yang menang dipastikan akan mewakili grup 3 melaju ke babak perempat final Piala Presiden.